Intro Chasi Permalukan Tottenham Thomas Tuchel sanjung ngelukanti Chasi berhasil mempermalukan tuan rumah Tottenham 03 pada pekan kelima Liga Inggris 2021-2022 di Tottenham House Bersadium pada hari Minggu, 19 September 2021. Seusai pertandingan, Thomas Tuchel menganjung ngelukanti dengan menyebut pemainnya tersebut sebagai pembeda. Pada pertandingan itu, Chasi memang sempat mengalami kesulitan. Permainan mereka bahkan cenderung berimbang dengan Tottenham. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Thomas Tuchel kemudian memasukkan ngelukanti saat babak kedua dimulai. Hasilnya serangan Chasi tampak lebih tajam. Dengan Thiago Silva membuka keunggulan pada menit ke-49. Kante sendiri menggandakan keunggulan pada menit ke-57. Sebelum Antonio Digger menutup pesta dengan gol di masa injury time. Dan Thomas Tuchel menganggap hal itu terjadi berkat peran Kante. Dia memainkan peran yang besar. Ngeluk adalah pemain yang unik. Memilikinya di lapangan memberikan perbedaan besar di segala aspek. Kata Thomas Tuchel di KTP BC, Senik 20 September 2021. Juru taktik asal Jerman itu pun tak ragu untuk menyebutkan bahwa timnya tak sesuai dengan harapan di babak pertama. Oleh sebab itulah, dia senang timnya mengatasi kelemahan begitu babak kedua dimulai. Kami terlalu ceroboh dan tak cukup tajam di 45 menit pertama. Kami tidak buruk, tetapi tidak berada di level yang dibutuhkan untuk menghadapi tim semacam Tottenham di kandangnya. Ujar Thomas Tuchel. Kami terlalu mengandalkan kemampuan individu, padahal bukan hanya itu yang berpengaruh. Kami harus menambahkan kecegahan intensitas, serta meningkatkannya agar memperoleh hasil lebih baik. Itu yang kami lakukan di babak kedua. Ucapnya! Dua wajah si biru di Landen Utara Chelsea tampil tak meyakinkan saat menghadapi Tottenham di babak pertama. Tapi The Blues berubah total di babak kedua dan Lili West pun disikat. Chelsea melawat ke Tottenham Palace Stadium pada hari Minggu, 19 September 2021 malam waktu Indonesia Barat untuk mengicar tiga angka. Kemenangan Liverpool atas pisah PSD sehari sebelumnya membuat mereka tertinggal tiga angka. Maka dari itulah, Chelsea memasang formasi menyerang untuk mendapatkan gol secepatnya. Meski demikian, performa Chelsea pada babak pertama terbilang mengecewakan. Dikarenakan tak membuat satu pun shot on target dari total enam tembakan. Tottenham bahkan lebih membahayakan saat menyerang dan membuat satu attempt on target. Ini jadi kali pertama Chelsea-nya Tomasukl gagal membawa shot on target di babak pertama Premier League. Setelah itu, Chelsea lantas bangkit pada babak kedua dan bergantian menekan habis pertahanan Tottenham. Chelsea membuka keunggulan lewat gol Tiago Silva pada menit ke-49 sebelum digandakan oleh Ngolo Kante pada menit ke-57. Chelsea memantapkan kemenangan menjadi 3-0 lewat gol Antonio Bigger di menit ke-92. Statistik pun terbilang jumlah pada babak kedua dikarenakan Chelsea membuat 14 items dengan 10 on target. Sementara Tottenham cuma bikin 2 items dengan 1 on target. Performa Chelsea pada babak kedua memuaskan tukar selaku manajer yang mengaku sempat kecewa melihat jalannya 45 menit pertama. Ya, Anda betul? Saya memang tidak senang dengan performa di babak pertama. Performa individu lebih meronjol di babak itu dari Kepa dan Tiago Silva. Sejatinya pemain lain tampil oke, tapi kami kurang intens dan tak bertenaga dan kalah dalam duel setelah perebutan bola 50 banding 50. Igar Tukal di BBC Sport. Saya rasa kami ingin ujuk gigi dengan skill para pemain, tapi itu saja tidak cukup di laga DRP seperti ini. Lebih kepada agresivitas, memenangi duel dan tampil lebih baik sebagai tim. Kami bicarakan itu saja dari babak pertama. Kami pun tampil sangat bagus di babak kedua dan pantas menang. Reaksinya sangat bagus, sehingga saya senang dengan performa babak kedua. Sambung Thomas Tukal. Kemenangan ini membaca Chelsea memimpin klasemen Liga Inggris dengan 13 poin. Unggul atas Liverpool di posisi kedua. 6 Fakta Menarik Hasil Spoon Vesti Chelsea di Liga Inggris Liga Inggris pekan kelima merupakan pertandingan yang sulit dilupakan oleh Tottenham. Klub Besutan Nuno Espiritu Santo itu harus menelang kekalahan 3 gol tanpa balas dari tamunya Chelsea pada minggu 19 September 2021 malam. Gawang Tottenham yang dijajah hukum Loris diberondang 3 gol beruntun sepanjang 45 menit babak kedua. Mulai dari gol sembilan Thiago Silva yang memanfaatkan skema tendangan pojok kiriman asis Marcos Alonso. Kemudian tendangan dari luar kotak final Tingo Locante yang sempat berburu arah akibat mengenai Eric. Sebagai penutup antenur diger, melepaskan tembakan keras di dalam kotak final T, berkat meneruskan operan Timu Werner. Dengan kemenangan ini, Chelsea menjadi tim ketiga yang memiliki poin paling besar setelah menjalani 5 pertanian Liga Inggris. Chelsea bersama Liverpool dan Man Utd saat ini berjajah di Liga Besar dengan raihan 13 poin. Menariknya lagi, hasil pertandingan Tottenham Vesti Chelsea juga terdapat 6 fakta menarik yang menarik untuk diulas. 1. Harry Kane gagal mencetak gol dalam 4 penampilan pertamanya di Liga Inggris dalam 1 musim untuk pertama kalinya sejak 2015-2016. Dengan penyerang Inggris itu hanya mencoba 4 tembakan di musim ini. 2. Spurus kalah berturut-turur di Liga Premier dengan selisih 3 gol untuk pertama kalinya sejak 2 pertanian pembuka musim 2011-2012. 3. Ngelokande telah mencetak gol pertamanya dalam 49 penampilan di Premier League, terakhir mencetak gol ke Gawang Man City pada November 2019. 3 dari 4 gol terakhirnya di kompetisi datang dari luar kotak penalti. 4. Berusia 36 tahun 362 hari, Thiago Silva menjadi pemain Chelsea tetua kedua yang mencetak gol di Liga Inggris setelah didi Drogba yang mencetak gol ke Gawang Leicester dalam usia 37 tahun 49 hari pada April 2015. 5. Chelsea, Man City, dan Liverpool jadi 3 tim yang baru kebebolan 1 gol selama 5 pertandingan awal Liga Inggris. 6. Chelsea telah memenangkan 6 derby London Liga Premier berturut-turut dengan satu standang untuk pertama kalinya dalam sejarah. 5. Rinciannya, 0-1 vs. Fulham, 0-1 vs. Spurs, 1-4 vs. Crystal Palace, 0-1 vs. Wessam, 0-2 vs. Arsenal, dan 0-3 vs. Spurs, hanya kebebolan 1 gol. Men of the match Tottenham vs. Chelsea, Thiago Silva Thiago Silva layak dinebatkan sebagai man of the match Tottenham vs. Chelsea, duel pekan kelima Premier League 2021-2022, Minggu, 19 September 2021. Bertandang ke Marques Tottenham vs. Stadium, Chelsea membungkus 3 poin lewat kemenangan 3-0. Kali ini ada Thiago Silva, Nolkande, dan Rudiger yang jadi pahlawan kemenangan Chelsea. Tuan rumah bermain sangat baik dan menekan di babak pertama. Spurs terus mencoba melawan di babak kedua, tapi pertahanan debus masih sangat tangguh. Hasil ini menjadi laju sempurna Chelsea dengan 13 poin dari 5 pertandingan, sedangkan Spurs harus tertahan di pepen tengah dengan 9 poin. Silva mencetak gol pertama Chelsea yang mengubah arah pertandingan. Dia melihat calah peluang dalam skema tenaga sudut dan memaksimalkan lewat sembilan terarah. Gol ini melengkapi performa Silva yang luar biasa sepanjang pertandingan. Dia memenangi 4 duel udara di lini belakang, membuat 1 teka sempurna, melepas 2 tembakan, membuat 74 sentuhan, 85% umpan sukses, dan 1 umpan kunci. Performa Gemila Silva mendapatkan ganjaran rating 8,8 versi Wuskort, tertinggi di lapangan. Back 36 tahun ini, tampak siap bermain di level tinggi lebih lama lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!